Eriko Lim beberapa waktu lalu menjadi pusat perbincangan karena perselingkuhannya tersebar di media sosial. Hal ini diungkap sendiri oleh mantan kekasihnya Jessica Jen yang kala itu membagikan potret Eriko dengan temannya Liz Tee Chan diduga tanpa busan diranjang. Eriko Lim pun menuai banyak hujatan karena dianggap tega menyakiti wanita yang sudah baik dan menunggunya sampai dibebaskan dari penjara. Tapi baru-baru ini Eriko membantah penyebab putusnya dari Jessica Jen yang kena perselingkuhan tersebut. Lantas apa penyebabnya? Berikut penjelasannya. Kontroversi perselingkuhan Eriko Lim dengan Liz Tee Chan dari Jessica Jen masih mebekas. Jessica mengunggah sendiri foto kemusraan Eriko dengan Liz Tee. Kala itu keduanya langsung menuai banyak hujatan dari publik di media sosial. Meskipun Eriko maupun Liz Tee pun telah menyampaikan permintaan maaf terbuka atas skandal mereka, namun publik seakan sulit melupakan hal tersebut dan membuat keduanya masih terus mendapat komentar negatif terkait perselingkuhan itu sampai sekarang. Belum lama ini Eriko Lim pun mengungkap isi hatinya yang mengaku sangat berterima kasih atas kebaikannya Jessica Jen. Padahal saat masih mendekam di balik juruji besi karena kasus narkoba. Mantan gue Jen dia bantu gue, dia lagi naik-naiknya dia bantu gue. Banyak banget sampai akhirnya gue bisa keluar dari penjara. Gue berterima kasih dengan Jen dan Tuhan, kata Eriko Lim dari kanal Youtube Curhat Bang Deni Sumargo, Senin 28 September 2020. Dalam kesempatan itu, YouTuber dan juga pegiat ekspor itu mengungkapkan kalau alasan dia dan Jessica Jen mengakhiri hubungan yang sudah terjalan cukup lama tersebut, bukan karena perselingkuhannya dengan Liz Tee Chan. Ini satu hal yang semua orang gak tahu gue putus sama Jen bukan gara-gara gue seringkuh. Gue putus karena memang ada beberapa poin lah yang gak bisa disebutin sama Eriko Lim. Menurut Eriko, dia dan Jen sudah putus sebelum ketahuan selingkuh. Ada kali mengakui kesalahannya yang pernah bermain perempuan. Tapi dia merasa alasan sebenarnya perpisahan itu karena keluarga mantan kekasihnya membuatnya kehilangan jati diri. Iya gue selingkuh, gue main cewek, gue salah. Tapi gue putus sama Jen bukan gara-gara itu, bukan gara-gara selingkuh. Gue merasa demen, permintaan maaf, permintaan dari keluarganya itu terlalu banyak yang menjadikan diri gue, bukan gue. Gue bukannya gak bisa terima, tapi karena gue merasa kayak kehilangan jati diri gue, kayak ini bukan gue ungkapnya. Meskipun demikian, Eriko menegaskan permintaan keluarga Jessica tidak ala buruk. Dia hanya merasa permintaan itu membuatnya tidak menjadi dirinya sendiri. Eriko lantas memastikan kalau sosok Jessica adalah mantan terbaiknya. Dia pun mengaku masih mencintai adik dari Just No Limit itu. Itu bukan hal buruk juga sebenarnya, tapi baik buat mereka bukan berarti baik buat gue. Jen itu tetap mantan terbaik gue, I love her so much, tangga si Eriko Lim. Banyaknya komentar negatif yang tertuju padanya sempat membuat Eriko Lim dan Misty Chan tidak aktif menggunakan media sosial. Sampai sekarang, baik Jessica maupun Eriko Lim belum kembali memiliki kekasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.